Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Salam olahraga Ketemu lagi dengan Kak Gilang Kali ini Kak Gilang akan memberikan pembelajaran materi PJOKA untuk kelas 5 Nah, untuk kelas 5 Kali ini Kak Gilang akan memberikan materi pembelajaran Yaitu mengenai gerak manipulatif Masih sama dengan pertemuan sebelumnya Yaitu gerak manipulatif Dan melempar chest pass bola basket Namun kali ini masih ada hubungannya dengan teknik dasar permainan bola basket Materi yang akan Kak Gilang kasih untuk kelas 5 Yaitu adalah memantulkan bola basket Memantulkan bola basket ini guna untuk mengoper bola kepada teman Atau memberikan bola kepada teman dalam permainan bola basket Tekniknya bagaimana? Seperti apa? Kak Gilang akan mempraktekannya dengan rekan guru olahraga juga Ini adalah guru baru dengan Kak Reza Bagaimana keseruannya? Teman-teman saksikan Perhatikan Agar teman-teman bisa paham Oke? Selamat melihat dan menikmati Oke, Kak Reza silahkan masuk Ya, kali ini Kak Gilang ditemani oleh Kak Reza Teman-teman perlu ketahui juga Kak Reza ini yang mengajar PJOKA Dari berapa banyak kerja? Kak Reza mengajar di kelas 2, kelas 3, dan kelas 6 Oke, berarti Kak Gilang mengajar di kelas 1, kelas 4, dan kelas 5 Oke, Pak Reza, kali ini Kak Gilang akan mengajarkan kepada kelas 5 Yaitu adalah memantulkan bola dalam permainan bola basket Yang sifatnya berarti mengopor bola kepada teman Nah, teman-teman perhatikan ya Kak Reza akan memanik Kak Gilang untuk memantulkan bola Oke, kita bagaimana keadaannya? Sini ya? Iya, oke Oke, ada di situ Teman-teman perhatikan, teknik yang pertama adalah tentunya Kita memegang bola basket itu dalam keadaan jari yang lepal ya Untuk memudahkan basket yang terletak dalam perangan kita Lalu ini kedua Salah satu kaki, angka panjang ke depan Untuk memudahkan tekniknya dalam mendorong bola Lalu posisi bola berada di depan dada Seperti ini ya Angkulkan ke bawah, lalu mengopor kepada tekan Karena kan Kak Gilang untuk Kak Reza Berarti Kak Gilang akan mengopor kepada Kak Reza Siap? Satu, dua Oke 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 Dilakukan berkelan-kelan kali ya Perhatikan lagi Terus Dilakukan dengan stabil Nah, seperti itu teman-teman Jadi teman-teman harus melakukannya Bisa dengan ayah bunda Dengan kakak Maupun dengan adik Di rumah Kita tolong Di rumah ya Jangan siapapun yang ada di rumah Tapi ingat Hati-hati Jangan dekat-dekat kaca Kalau latir Akan kena kaca bisa apa? Bisa pecah Sepecah Bahaya Di barang yang bunda Di barang yang bunda Kalau misalnya ya di luar lapangan Eh, di luar lapangan Di luar rumah lah Di halaman-halaman rumah Oke Oh ya Kak Gilang Ya Karena kan Golang Pantung ini teman-teman ya Minta kan Kategorinya Passing Atau memberi ke Teman satu mil Oh, betul Berarti Yang namanya teman Berarti kasihnya harus Enak dong ya Kak Gilang Harus enak Harus tepat Jangan Nanti Teman-teman ya Teman-teman ya Iya Nah, ini yang salah Coba kita contohin yang salah Kita contohin yang salah ya Ya, kita contohin yang salah ya Ini teknik yang salah ya Teman-teman ya Jadi Teman-teman tidak asal Untuk mematuhkan bola Ini contoh yang salah ya Yang tidak boleh dilu Satu, dua Nanti bolanya melambut Tidak kurang Itu yang tidak salah ya Yang tidak tepat Khawatir Melambutnya melakukan kaca Ya kan Jadi teman-teman harus Dengan lembut Dengan Enak Nah, satu tip dari Kareza Apabila kita melakukan passing bola pantul yang tadi teman-teman Nah, arahkan bola basket ini Sasarannya dari panggul Ya, dari panggul Maksimal sampai ke Atas Dada Bagian dada Usahakan teman-teman jangan Patung sampai bolanya Lama Iya Betul Jadi harus dikondisikan juga Kareza ya Iya benar Oke, terima kasih Kareza Siapa gila Oke Nah, begitu teman-teman Itulah materi pembelajaran Untuk kelas 5 Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk terus berolahraga Jangan lupa Apalagi Pak Reza Minum air mineral yang banyak Gila Betul Supaya apa? Supaya badannya tetap sehat Metabolismenya tetap lancar Oke Dan juga bisa menjaga impunitas kalian Oke Cukup dari keagilan dan kareza Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Amin Keagilan dan kareza akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wa ta'ala